Kali ini aku bakalan bahas sebuah plug-in dari sebuah brand yang bernama Safari Pedals. Let's go! Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel ini. Masih bersama saya, Mecha TM dari Monsatura Studio. Di channel ini kalian akan dapetin tutorial lengkap beserta dengan tips dan triknya dari saya. Langsung dari saya. Seperti yang aku tadi bilang di awal tadi ya, aku bakalan bahas sebuah plug-in dari Safari Pedals. Gak tau kenapa dari mungkin beberapa minggu kebelakangan, Safari Pedals itu muncul terus dimanapun. Di Instagramku, di Facebook, di TikTokku sekalipun sering banget muncul iklannya. Gak tau nih, masih banget iklannya. Oleh karena itu aku jadi kayak penasaran seperti apa sih Safari Pedals ini. Dan seperti apa plug-in-plug-in yang disajikan atau diberikan yang dijual di Safari Pedals ini. Sebelum kita mulai, kita langsung cek website ofisialnya dulu. Let's go! Oke disini ya teman-teman, safaripedals.com Jadi ternyata ada 80% diskon untuk semua plug-in yang mereka punya. Hampir semua. Atau semua memang. Coba kita cek ya teman-teman. Everything Bundle. 80% off. Dari 590 dolar jadi 149 atau 150 dolar. Kita coba cek dulu isinya apa aja ya. Disini juga include yang terbaru yaitu Cobra Fuzz. Atau Cobra Fast ya. Ini baru juga Dragon EQ. Camel Strip Warm Analog Saturator. Kemudian Vintage Hi-Fi Reverb M. Reverb juga. For Wild Reverbs. Ada juga classic tape juga nih, Echo. Compressor, All-in Reverb dan Distortion. 11 kali Grammy Winners nih. Bahaya nih. Kemudian juga ada Delay. Yak Delay. Kemudian Instant Vintage Compressor Filter. Disini ada Time Machine. Oke disini ada review-nya juga nih teman-teman. Kita coba cek isinya ada berapa nih. Oke. 1, 2, 3. Ada 14 plug-in yang bisa kalian dapetin dengan harga diskon 80% di Everything Bundle ini. Daripada kalian belinya satuan nih. Mungkin akan lebih bengkak ya harganya. Mending kalian beli yang langsung aja satu full bundle. Dan jauh lebih irit. Seperti yang aku bilang tadi. Aku bakalan cobain salah satu plug-in dari Safari Pedals. Dari 14 yang sudah ada di sini. Yaitu Camel Strip. Let's go. Ini dia untuk interface-nya ya teman-teman. The Camel Strip. Disini lengkap banget namanya aja Camel Strip. Dia semacam pelesetan dari Channel Strip. Dan memang karena temanya hewan ya. Safari. Jadi dia menggunakan nama hewan. Camel Strip. Ternyata color code-nya mirip banget dengan warna baju yang aku pakai nih. Kita langsung cek apa aja yang ada di dalamnya Camel Strip ini. Yang pertama ada bypass dan oversampling. Ini keren banget. Mungkin aku udah pernah bilang sebelumnya ya. Untuk plug-in-plug-in sekarang ini wajib banget untuk ada fitur oversampling. Jadi untuk menjaga kualitas dari audio yang diproses di plug-in tersebut. Kemudian ada EQ. Disini ada 3 band ya. 3 band aja. High, low, mid. Yang bisa di on-off. Jadi bisa kita pakai, bisa kita enggak. Ternyata EQ-nya juga ada coloring-nya. Mau di EQ P1A dari Pultec. Kemudian 73 NIF. Kemudian 4K itu adalah SSL. Kemudian disitu juga ada FX. Include reverb-nya. Jadi enggak seperti plug-in channel strip pada umumnya ya. Yang mungkin hampir tidak menyediakan reverb di dalamnya. Tapi disini disediakan. Untuk reverb plate dan spring. Kemudian ada gate. Nah dia cuma ada. Dan yang terakhir adalah compressor. Nah compressor ini sama seperti equalizer dan gate. Dan efeknya. Bisa di on-off-in. Modenya juga ternyata ada 3 variasi. Yaitu Fire. Yaitu dari Fire Child kalau enggak salah. Kemudian ada LA-2E. Elektronik. Dan CLA-76. Dan 3 compressor ini memang sering banget ada di. C-nya para mixing engineer. Di dunia sekalipun. Tapi kita lihat nanti akan seperti apa. Kita akan analisa secara teknikal dulu. Sebelum kita masuk ke. Cobain seperti apa bunyinya. Oke yang pertama kita akan cobain secara teknikal. Kita cek ya. Flat seperti ini. Off. Kemudian E-key. Nah untuk yang 4K. Dia seperti ini untuk coloringnya. Teman-teman ya. Kemudian yang 7.3. Oke berbeda. High-nya agak. Turun sedikit. Landai. Ada mid bump-nya di mid-high ya. Di area 1K. Dan ada drop sekitar 200-an. Ada lembah sedikit disitu. Dan low-nya agak diangkat nih. Sekitar 0,2 disipel. Oke. Kemudian 4K tadi. Gak begitu ya. Cuma dia ada high-cut dan low-cut. Dan E-key P1A. Oke. Disini ada bukit sedikit ya. Di 5 ribuan. 5.000-6.000. Sekitaran 0,6 disipel. Dan ada low-cut. Oh iya kita cobain untuk movement E-key di. Semuanya nih. High-nya. Oke. Itu di sekitar. Mungkin di sekitar sini ya. Sekitar 9.500-an high-nya. High boost-nya. Mid-nya. Oke. Mid-nya ada di sekitar. 500. Low-nya. Oh. Karena E-key P1A dia movement-nya seperti itu ya. Ada yang di boost. Ada yang di attenuate. 73. Oh dia lebih low lagi nih. Mungkin untuk ngejar-ngejar. Konten yang ada low-subnya. Mungkin bisa cocok pakai ini. Jadi tiap. Tiap mode dia akan merespon. Frekuensi yang berbeda juga. Di mid-high-low-nya. Nah ini malah di 750-an mid-nya. Padahal tadi yang di E-key P ada di 500-an. Di 4K. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita coba matikan dulu. Kita cek coloring untuk di kompresor-nya. Fire child. Oke. Low-nya ini luar biasa coloring-nya. Tapi ada sedikit landai turun. Di 400-an dan di area 3000-an. Kita coba naikin. Naikin, 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 naikin. Oke. Movement-nya seperti itu ya teman-teman. Oke. Kemudian L2E. Oke. Kita coba naikin. Oke. Dia lebih. Cenderungnya lebih transparan ya. L2E. 76. 76. Oke. Dia nambahin high-nya lebih agresif. Tapi. High cut-nya akan di situ-situ aja. Nggak ikut naik nih. Kalau L2E naik kan dia. Oke. Oke. Kita langsung gas untuk bunyinya seperti apa. Oke. Di sini aku akan contohin pada sebuah track drum. Full ya. Full kit. Kita dengerin dulu. Sebelum diproses menggunakan camel strip. Seperti ini. Setelah diproses. Oke. Kita breakdown satu per satu. Let's go. Yang pertama untuk track satunya ya. Track satu di sini adalah reverb-nya. Reverb dari MIDI-nya. Dari GGD. Di sini aku menggunakan GGD. Matt Halpern. Yang P5. Kita coba cek sebelum. Kita akan super-super cepat aja. Aku tweaknya sedikit-sedikit aja. Tanpa gate. Hanya pakai compressor dari Fire Child. Oke. Kemudian di kick-nya. Jadi kayak gini. Aku agak ekstrim naikin high-nya. Karena aku pengen dapetin click-nya. Dan low-nya memang aku sedikit lebih agresif lagi. Ternyata dia introduce noise juga nih teman-teman. Coloring-nya. Kemudian snare. Sebelum. Sesudah. Di sini aku pakai plate reverb juga nih. Untuk efeknya. Aku nyalakan. Dan sedikit. Sekitar 11%. Kemudian apa nih. Tom ya kalau gak salah ya. Kita coba cek. Tom floor kita akan langsung aja. Yang kiri Tom. Yang kanan floor. Sebelum. Nyalakan ya. Setelah jadi nyalakan. Setelah on. Wuh. Agak lebih pump ya. Aku bikin lebih pumping memang. Karaktina di sini pakai 73. Dengan EQ yang mirip. Aku suka banget untuk processing yang di lagu ini. Menggunakan yang 73. Karena low-nya juga lebih oke. Oke. Next ya. Kemudian disini ada apa ini. Hi-hat kalau gak salah. Jadi lebih sine ya. Karena aku trim di low-nya. Pakai mode 4K. Compressornya on. Fire child. Ada input drive-nya juga. Oke. Aku jadi keselupaan. Ternyata disini aku malah lupa. Kasih informasi. Ternyata disini ada input drive-nya juga. Untuk nambahin drive. Saturasi ya teman-teman. Untuk cymbal. Low trim. 4K. Input drive agak. Jam 9 lebih. Dikit. Compressor. Fire child. Gate-nya off. Sebelum. Oke. Kemudian ini overhead ya. Aku ada trim di mid-nya. Low-nya juga aku trim sedikit. Sekitar min 35. 35. 35-an. Sekitar 3 dB lah. Kemudian aku ada compensate sedikit. Oke. Cukup. Sudah sesuai apa yang aku pengen. Kemudian di room-nya. Kita coba cek. Oke. 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 Kompressor pakai LA to E. E-key-nya seperti ini. Pakai 73. No effects. Dan no gate. Input drive sama. Sekitar 5,6 decibel. Atau jam 9 lebih dikit. Oke. Kita coba dengerin. Keseluruhannya. Sebelum menggunakan camel strip. Dan sesudah. Oke. Sebelum nih teman-teman ya. Dengerin nih. Dengerin. Perhatikan baik-baik. Sada lah. Sada lah. Sada lah. Sada lah. Sada lah. Sada lah. Mantap banget teman-teman Keren banget, keren banget, keren banget, keren banget, super keren banget Sekali lagi kalian bisa langsung dapetin The Camel Strip langsung di website ofisialnya dari Safari Pedals Yaitu safaripedals.com Dan langsung borong semua bundle yang mereka punya Karena memang lagi diskon 80% Let's go, bye-bye